Semenjak awal bulan puasa telah terjadi kenaikan harga ayam di Kabupaten Kudus yang dikarenakan kosongnya pasokan ayam sedangkan permintaan ayam semakin tinggi Kosongnya pasokan ayam lantaran banyak warga yang tidak menjual ayamnya dan digunakan untuk konsumsi sendiri Salah satu pedagang ayam mengatakan, awal Ramadan harga ayam naik drastis Untuk ayam berukuran besar naik mencapai 20.000 rupiah per ekornya Ayam berukuran sedang naik hingga 10.000 rupiah per ekor Sedangkan untuk ayam berukuran kecil naik mencapai 5.000 rupiah per ekor Kenaikan harga juga terjadi pada entok dan bebek Pada bulan Ramadan ini harganya naik cukup drastis berkisar 10.000 hingga 15.000 rupiah per ekor Kalau ayam di pasar ini gimana bu? Harga mulai naik mas, mulai awal puasa harga sudah naik mas Soalnya kan orang kampung itu kan dia membutuhkan sendiri untuk sepotong Jadinya dia jarang yang dijual gitu loh mas Jadi yang butuhkan banyak tapi untuk yang jual jarang Barangnya kosong masanya? Barangnya kosong, iya Bukaran naiknya sampai berapa juga yang besar itu bu? Yang besar sampai 15.020 rupiah Awalnya harga berapa itu bu? Apalagi ya paling 80 sekarang bisa sampai 90, 95, 400 gitu Kalau yang kecil-kecil itu buah ayam kecil? Yang kecil lah, yang kecil naik paling 5.000-7.000 gitu Sementara itu mahalnya harga ayam ternyata tak membuat masyarakat berhenti membeli ayam Mereka terpaksa membeli ayam dengan harga lebih mahal Guna mencukupi kebutuhan laupau saat sahur ataupun berbuka puasa Seperti yang dialami oleh Sugiyanti, dirinya juga berharap harga ayam dapat kembali normal Berapa perekornya? Diperkirakan harga ayam di pasaran akan terus merangkak naik Apalagi pada saat mendekati Hari Raya Idul Fitri, harga ayam akan semakin melambung tinggi Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan